Selamat pagi, Bapak Mikkel Enggar. Selamat sore. Selamat sore, Mas Abdi. Selamat sore, Mas Aldo. Gimana kemarin, Mas Abdi? Sehat? Alhamdulillah, siap Mas Abdi. Alhamdulillah, sihat. Nah, kita juga lihat hari ini, Mas Abdi, bahwasannya USG kita kembali hijau ya. Sempat kemarin turun drastis ya, Mas Abdi ya. Alhamdulillah, hari ini sempat juga mau naik lagi ke 6.900, tapi tidak tembus ya. 9.905 ya, tertinggi ya, untuk hari ini, dan penutupan di 6.848 atau naik 1,03 persen. Nah, Mas Abdi bisa review sekilas nih, terkait dengan pasar. Apakah kemarin kita mempengaruhi USG kita terkait dengan perang dunia ya, antara Ukraine dan aparat Rusia. Nah, Mas Abdi bisa review sekilas ya, terkait dengan pasar di Surah ini. Silahkan Mas Abdi. Baik. Selamat sore, teman-teman di Eksplor semuanya. Salam sejahtera. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Oke, untuk review market pada hari ini bertempatan tanggal 25 Februari, di mana juga untuk hari ini itu merupakan penutupan dari perdagangan market mingguan ya. Nah, untuk hari ini itu USG ditutup di level 6.888,171 poin, dan ditutup naik sebesar 1,03 persen. Dan tercatat nilai transaksi untuk perdagangan hari ini itu cukup fantastis ya, angkanya sampai di 24,8 triliun rupiah. Nah, kalau kita perhatikan untuk investor asing hari ini juga melakukan aksi netbuy yang cukup besar, di mana netbuy asing pada perdagangan hari ini itu tercatat sebesar 1,08 triliun rupiah. Nah, ada pun tadi pergerakan indeks USG sendiri itu dari sesi 1 hingga sesi 2, itu konsisten berada di zona hijau atau tidak menyentuh ke level terendah dari sebelumnya. Nah, di mana tadi level tertinggi dari USG itu sempat menyentuh di 6.904,9, hampir 6.905 ya. Nah, kemudian tercatat juga untuk frekuensi transaksi hari ini sebesar 1,6 juta transaksi. Kemudian kalau kita perhatikan lagi, untuk perdagangan hari ini itu cukup menarik ya. Mungkin prediksi ini sesuai dengan technical rebound dari perdagangan sebelumnya, karena kemarin sempat ISG itu turun cukup drastis ya untuk perdagangan kemarin, di mana kemarin itu ISG turun 1,4 persen. Nah, dengan nilai transaksi juga di kesaran 20 triliun. Mungkin salah satu efeknya adalah terkait isu perang dunia ya, di mana juga kemarin beritanya baru hangat-hangatnya ketika ada serangan perdana ya Rusia ke Ukraina. Nah, itu mungkin yang menyebabkan kepanikan di pasar keuangan gitu, terlebih di pasar saham ya. Baik, untuk perdagangan hari ini di mana indeks ditutup di level hijau atau di zona positif, kalau kita perhatiin dari beberapa sektor, dari sebelah sektor yang ada untuk perdagangan hari ini itu terdapat 8 sektor yang ditutup di zona positif. Nah, ada pun 3 sektor teratas, itu dengan kenaikan, sorry 4 sektor teratas dengan kenaikan di atas 1 persen, yang pertama itu ada transportasi dan logistik, di mana sektor transportasi dan logistik itu naik sebesar 3,6 persen, terciptakan nilai transaksinya 389 miliar rupiah. Nah, kemudian disusul oleh sektor finance, di mana sektor finance itu naik hari ini sebesar 1,8 persen, dengan nilai transaksi itu 12,3 triliun. Nah, ini merupakan sektor yang cukup fantastis, karena dia juga salah satu sektor leader ya di ISG. Nah, kemudian disusul oleh sektor kesehatan, di mana sektor kesehatan untuk hari ini itu naik sebesar 1,3 persen, dengan nilai transaksi 584 miliar rupiah. Kemudian sektor keempat yang ditutup di zona positif di atas 1 persen hari ini itu ada basic materials, di mana sektor basic materials hari ini naik sebesar 1,03 persen, dengan nilai transaksi 2,8 triliun. Nah, itu merupakan 4 sektor teratas yang ditutup di zona hijau pada perdagangan hari ini. Nah, kemudian untuk 3 sektor lainnya itu terkoreksi ya untuk perdagangan hari ini, karena dari 11 sektor itu 8 sektor yang ditutup di zona positif, dan 3 sektor terkoreksi atau ditutup di zona merah. Nah, ada pun 3 sektor tersebut, yang pertama ada consumer non-cyclical, di mana consumer non-cyclical itu hari ini terkoreksi 0,5 persen, dengan nilai transaksi itu 1,2 triliun rupiah. Nah, kemudian disesul oleh sektor energi, di mana sektor energi untuk perdagangan hari ini terkoreksi 0,4 persen, dengan nilai transaksi itu tercatat 2,5 triliun rupiah. Nah, kemudian sektor ketiga itu ada consumer cyclical, di mana consumer cyclical untuk hari ini juga terkoreksi ya sebesar 0,03 persen, dengan nilai transaksi sebesar 1,4 triliun rupiah. Nah, kemudian kalau kita perhatikan untuk masing-masing saham ya, ada pun 3 saham teratas yang ditutup di zona positif hari ini, itu ada saham, yang pertama ada saham truk, di mana saham truk hari ini mengalami auto reject atas, dengan kenaikan 34,4 persen, dan tercatat nilai transaksinya 78 miliar rupiah. Nah, kemudian disusul oleh saham kios, di mana saham kios hari ini juga naik 14,8 persen, dengan nilai transaksi 70 miliar rupiah. Dan emitter ketiga itu ada saham bull, di mana saham BULL itu hari ini juga naik 12,8 persen, dengan nilai transaksi 41,8 miliar rupiah. Nah, kemudian untuk 3 saham yang pada perdanaan hari ini terkoreksi paling tinggi, itu yang pertama ada saham IPPE, di mana saham IPPE hari ini terkoreksi 6,9 persen, atau bentuk auto reject bawah ya, dan tercatat nilai transaksinya itu 68,4 miliar rupiah. Kemudian disusul oleh saham BOSS, atau saham BOSS, di mana hari ini juga terkoreksi 6,8 persen, dan tercatat nilai transaksinya 61,5 miliar rupiah. Dan emitter ketiga itu ada saham GZCO ya, atau GZCO, di mana saham GZCO hari ini juga terkoreksi 6,6 persen, dengan nilai transaksi 103 miliar rupiah. Nah, itu merupakan ulasan untuk awal review market kita hari ini, selanjutnya saya kembalikan ke Mas Aldo. Oke, nah itu diskursus ya, terkait dengan market dari ini. Nah, untuk ISG hari ini Mas Habdi, juga hijau ya, itu faktor yang lain apa Mas Habdi? Terkait dengan apakah mempengaruhi juga dari sektor luar negeri, atau bagaimana Mas Habdi? Oke, nah untuk pergerakan indeks hari ini, itu memang salah satu pengaruh sentimen yang paling kuat mungkin terkait ini ya, banyaknya yang serasing yang melakukan netbuy di market kita untuk hari ini. Dan terlebih kemarin, mulai kemarin itu nilai transaksi kita sudah melonjak signifikan. Nah, biasanya kenaikan nilai transaksi yang besar atau yang signifikan, ya hampir 100 persen ya kenaikannya, dengan rata-rata biasanya kita akan transaksinya di kisaran 13 triliun. Nah, ini sudah di angka 20 triliun. Nah, dengan kenaikan tersebut, ya kita bisa cross-check bahwa investor asing masuk ke market kita itu cukup besar. Nah, salah satu pengaruhnya mungkin terkait ini juga, perang dunia ya, antara Ukraina dengan Rusia, dimana kemarin serangan perdana Rusia terhadap Ukraina itu langsung melumpuhkan ibu kota dari Ukraina sendiri. Nah, itu membuat para pelaku pasar, atau di dunia keuangan pastinya mengalami kepanikan gitu. Nah, biasanya kalau di awal-awal isunya hangat, itu panik sel pasti terjadi. Sama seperti hal-hal ketika COVID-19 baru masuk ke Indonesia, ya kita bisa perhatikan pergerakan indeks itu sudah sangat di luar dari batas kewajarannya. Nah, untuk kenaikan indeks hari ini, ya salah satu pengaruhnya itu tadi. Juga untuk sektor finance yang lebih dominan, karena sektor finance nilai transaksinya hari ini itu 50% dari nilai total nilai transaksi yang ada. Nah, jadi itu salah satu faktor juga mendukung pergerakan indeks hari ini. Oke, nah itu di experience ya. Jadi, banyak faktor ya, juga asing masuk ya, banyaknya asing masuk ke, apa namanya, ke, itu kita masak dia, ke pasar kita ya, pasar di Indonesia ya, untuk market market kita. Oke, dan juga ada beberapa saham yang asing netbuy ya, untuk hari ini. Banyak yang asing netbuy hari ini ya. Oke, nah itu terkait dengan USG ya, hari ini, di sewers ya, mempengaruhi di sektor luar dan juga sektor dalam juga. Oke, nah ini ada yang bertanya mas Abdi, terkait dengan sum truck. Nah, apa isu terkait dengan sum truck, karena hari ini naik 3% maklumat, atau auto reject atas. Mas Abdi. Baik, kalau untuk saham truck sendiri, kalau secara fundamental atau unis positif, kita memang belum ada ini ya, karena untuk saham truck sendiri, itu memang termasuk ke, beberapa tipikal saham yang secara volatile-nya cukup besar. Jadi, kalau teman-teman perhatikan, itu di candlestick-nya, atau di grafiknya sendiri, itu memang kadang ada beberapa waktu, dia mengalami kenaikan yang langsung volatile banget, gitu. Nah, biasanya dari fase-fase koreksi, kemudian ada sideways-nya, itu nanti bakal ada teknika rebound sekalinya untuk pergerakan rebound. Untuk saham truck itu bisa dikatakan masuk tipikal untuk saham-saham di lapis 3 ya, di mana fluctuatifnya tinggi gitu. Nah, kalau untuk secara fundamental, untuk saham truck sendiri, kita belum ada informasi yang menarik ya. Kalau kita melihat dari kondisi keuangan, saham truck itu tidak terlalu ada perubahan yang signifikan. Bahkan untuk keuangan terakhirnya aja, dia masih tercatat, itu merugi gitu, ada kerugian. Cuman secara cashflow dia sudah positif. Nah, kalau untuk technical-nya, truck itu dia ada area support tadi di 180, nah itu sempat disentuh di area 180, karena itu merupakan support yang cukup kuat sebelumnya, di mana itu juga merupakan area resist yang di-break sebelumnya dari tanggal 3 Januari. Nah, kalau secara technical ini potensi teknikal rebound-nya memang besar, karena truck juga itu termasuk ke salah satu saham yang kualitasnya tinggi gitu. Nah, mungkin itu untuk truck-nya. Oke, nah itu Bapak ya, itu di-swears ya, terkait saham truck. Oke, ini ada yang menanya lagi Pak Rony ya, mohon review prospek saham Indi, GESCO, IPPE, dan CMPP. Bisa di-review Mas Hadis, silahkan. Oke, yang pertama untuk saham Indi ya. Baik, yang pertama itu untuk saham Indi. Oke, untuk saham Indi kalau secara fundamental, dia cukup menarik ya, karena untuk perusahaan sendiri itu udah, secara nilai komoditas, itu masih di harga premium untuk batu baranya. Nah, kemudian, dari kondisi keuangan juga, untuk Indi itu udah mulai menunjukkan ada perbaikan dari kondisi sebelumnya, dimana juga untuk nilai kerugiannya itu sudah mulai kecil. Istilahnya sudah ada penurunan dari sisi pendapatan perusahaannya. Nah, sorry, ada peningkatan dari kondisi keuangan perusahaan gitu. Nah, kemudian kalau kita perhatiin untuk teknikal dari Indi sendiri, Indi itu ada area resis di 2350. 2350 itu area resis untuk Indi. Kemudian untuk trend dari kondisi sekarang itu, dia hampir membentuk pola ini ya, bullish flag. Biasanya kalau kecerdasan untuk bullish flag, itu peluangnya dia bakal masuk ke dalam pattern bullish continuation. Jadi, bakal ada peluang untuk lanjut naik, dan tetap cermati untuk area resis tadi 2350. Kalau dia mampu break di 2350, potensi untuk Indi bisa melanjutkan penguatan, itu dengan target kenaikannya di 2680 lebih dahulu. Nah, kalau untuk entry, mungkin bisa manfaatin dulu di area 2180 ya. 2180 itu ada area support minor. Nah, mungkin bisa cermati untuk area tersebut. Dan batasi stop loss itu di 2050. Oke, nah itu untuk Indi ya. Nah, berikutnya, tadi ada saham, apa namanya, GESCO, Mas Abdi, silakan. Baik, untuk GESCO, kalau secara fundamentalnya dari sisi laporan keuangan memang dia ada peningkatan kinerja ya, walaupun masih mencatatkan kerugian, kasusnya hampir sama seperti Indi, dia ada mencatatkan, masih mencatatkan kerugian, cuman, secara nilai kerugiannya itu sudah menurun dari kondisi tahun-tahun sebelumnya. Nah, untuk GESCO sendiri, itu kalau kita melihat dari laporan arus kasnya, itu untuk cash flownya sudah mulai positif. Dan, kalau secara teknikal, itu, GESCO dia sudah konfirmasi, bulis kontonasiannya itu dari tanggal 8 Februari ya, 8 Februari 2002, itu sudah konfirmasi bulis kontonasi, karena dia break area resis yang sangat kuat, itu di area 7. Nah, untuk kondisi sekarang itu memang garawan profit hacking, untuk pergerakan sahaja sendiri, tapi bisa manfaatin dulu untuk WNC, ketika dia koreksi itu ke level 1.60, 1.60, nah, mungkin bisa ditunggu untuk area support selanjutnya, itu di, sorry, untuk di 1.60 itu area supportnya, mungkin bisa menunggu untuk di area itu, untuk entry gitu. Nah, mungkin itu untuk GESCO-nya ya, kalau untuk entry-nya, kita bisa koreksi ke, mendekati area 1.60, atau mungkin di 1.62, untuk entry levelnya, atau buy on support jadinya. Oke, berikutnya saham IPPE, Mas Abdi. Indo Prusiko Pratama, Pureko ya, Pureko Pratama, sedangkan Mas Abdi. Oke, untuk saham IPPE, ini perusahaannya juga, perusahaan yang baru IPO ya. baik, baik untuk IPPE mungkin, kalau secara kondisi keuangan, kita belum ada data yang lebih update ya, karena dia baru IPO juga, biasanya hanya ringkasan dari prospektus. nah, kalau untuk teknikal dari IPPE sendiri, itu, saham IPPE itu ada area support di 3.90, 3.90 itu support yang cukup kuat ya. nah, kalau untuk kondisi sekarang, itu memang trendnya masih koreksi, dan indikatornya, konfirmasi, itu, bakal ada potensi, penurunan lanjutan. Jadi, mungkin untuk IPPE, di, WNC aja dulu, kita lihat, apakah di 3.80, atau 3.90, itu, bisa, bertahan atau tidak, untuk IPPE-nya. Oke, berikutnya, saham CMPP, Mas Abdi, saya di review, Eresia. Baik, untuk CMPP, kalau kita perhatikan, untuk teknikalnya, CMPP itu, dia ada area resist di 600, area resistnya, ini cukup kuat ya, untuk CMPP sendiri. Kemudian, kalau secara kondisi keuangan, memang, ini perusahaannya, bisa dikatakan, tidak sehat ya, karena dari kondisi, equity-nya aja, dia udah minus. Karena memang, CMPP itu salah satu sektor, perusahaan di sektor, yang terdampak, akibat COVID-19, di sektor transportasi penerbangan. Nah, kemudian, kalau kita cermati, untuk teknikal, itu, dia ada area resist di 600 tadi, kemudian, untuk area supportnya, CMPP itu, ada support psikologisnya, di 500. Nah, kalau untuk entry level, mungkin bisa manfaatin, by on support, dengan batasi, stop lossnya, itu di 494. Oke, 494 ya, Mas Abdi ya. Oke, nah itu, di sewers ya, terkait dengan, 4 saham ya, Indi, Gesco, IPPE, CMPP. Nah, berikutnya ini, ada saham yang, lumayan bagus, Mas Abdi ya, jualan orang juga tahu ya, untuk uni level, Mas Abdi, juga sempat rendah kemarin ya, hari kemarin, nah, bisa direview, apakah, dan juga ada isunya juga, Indi ini akan, di listing ya, isunya ya, isunya, Mas Abdi ya, banyak isu menyebar di, mana-mana akan di listing, nah, bisa review Mas Abdi, terkait dengan, prospek untuk, uni level sendiri, silahkan. Oke, untuk uni level, mungkin bisa dikatakan, saham sejuta umat ya, betul, saham sejuta investor, sorry, nah, oke, untuk uni level, itu kalau dari, trend teknikal, dia masih, strong biris, jadi, masih belum ada, konfirmasi, dia bakal, merubah, arah trendnya, walaupun sempat, kemarin itu, di, Oktober 2021, ya, dia matahkan, trend birisnya, dengan, rebound langsung ke area, 4.700, dari area 4.100, nah, tapi habis itu, dia terkoreksi lagi, setelah nyentuh, area resist di 5.300, nah, sekarang, kondisinya itu, masih, bearish continuation, atau, pelanjutan, trend penurunan, nah, untuk supportnya sendiri, uni level itu, dia udah, ngejebol, area support kuatnya, di 3.800, dimana itu, perdagangan kemarin ya, pas, mungkin, pas terjadi panic selling, uni level, ngebentuk, nge-break, area support kuatnya, di 3.800, nah, kemudian, untuk, support selanjutnya, untuk, uni level sendiri, kita belum bisa apa ya, kalau secara, angka psikologisnya, itu di 3.500, untuk support selanjutnya, bagi uni level, dan kemudian, terkait, ya, kemarin, saya sempat ada, baca-baca juga, ada informasi, bahwa uni level itu, diusulkan, untuk go private, atau di listing, atau dihapuskan dari perusahaan, cuman, kalau dia go private, dan skemanya nanti, itu adalah, bukan karena force the listing ya, atau lebih tepatnya, voluntary the listing, atau, sukarela, penghapusan secara sukarela, nah, biasanya itu, diakibatkan, karena perusahaannya go private, nah, kalau seandainya go private, biasanya, investor public, itu, masih ada, peluang, untuk dapatkan keuntungan, dengan, si, pemegang saham minoritas uni level, itu dia harus buy back, atau melakukan tender offer, atas semua saham publiknya, nah, jadi itu mungkin, ya ada, di dalam pembelian kembali, seperti contoh, itu kasus saham, yang baru kemarin, itu ada RMBA ya, itu saham di sektor, rokok, nah, itu dia melakukan tender offer, terhadap seluruh saham di publik, jadi, untuk uni level, walaupun ada terkait isu, dari, go private, nah, ya, kita mungkin bisa, coba-coba hitung ya, untuk berapa sih, nanti nilai tender offernya, kalau berkaca, dari, harga rata-rata, di tiga bulan terakhir, biasanya, penetapan harga tender offer itu, mengacu ke, harganya dalam beberapa, bulan terakhir, perdagangan sahamnya di pasar, nah, kalau seandainya, uni level pun di buy back, dengan harga tender offernya, di Rp4.000, ya, itu pun masih, rugi ya, posisinya bagi investor publik, karena mungkin, uni level itu, jatuhnya dari harga, kisaran Rp8.000, atau Rp7.000-an, gitu, dan hari ini, belum sempat, nyentuh ke area tersebut, gitu, paling kuatnya kemana di Rp5.300, kalau secara kondisi keuangan, untuk uni level sendiri, itu memang masih, bisa dikatakan, positif ya, cuman, kalau kita ukur, dalam lima tahun terakhir, itu kondisinya, dia ada penurunan kinerja, nah, mungkin, ya, karena persaingan juga ya, karena di consumer sendiri, lebih produk-produk, yang dimiliki uni level, itu persaingannya sekarang cukup ketat, ya, persaingannya mungkin, dari beberapa perusahaan lain, seperti yang, yang ada yang belum go public juga, perusahaannya, dan produknya hampir sama, tapi dikatakan, pasang-pasang mereka lebih besar mungkin, dibanding uni level jadinya, nah, mungkin itu salah satu penyebab ya, kinerja uni level sendiri, itu dalam, 3 tahun terakhir, itu terjadi penurunan, nah, kalau teman-teman cek, itu nilai dari, EPS-nya, atau laba bersih persaham perusahaan itu sendiri, dalam 4 tahun terakhir, itu memang turun, nah, jadi bisa dikatakan, walaupun dia positif, atau menciptakan laba bersih, tapi, kinerja itu turun dari beberapa hari sebelumnya, dari beberapa tahun sebelumnya, nah, mungkin itu salah satu penyebab uni level ya, kenapa dia masih, dalam tren turun, dan disuka juga, terkait go private. Oke, nah, itu terkait uni level ya, di sewers ya, nah, berikutnya ada saham yellow dan bird, Mas Abdi, silahkan Mas Abdi, di review. Oke, untuk saham yellow, itu kalau secara teknikal, sekarang dia berada di area support kuatnya, di 125, 125, itu area support kuat bagi yellow sendiri, tadi close-nya di 126 ya, mungkin, buat teman-teman, bisa tunggu dulu, apakah dia bisa bertahan atau enggak, di 125, karena sekali dia break di area 125, atau close di bawah 125 aja, misalnya di 120 atau 121, itu untuk yellow, bakal ada peluang penurunan lanjutan, ke level, 100 terlebih dahulu, ke angka 100, nah, kalau seandainya 100, dia enggak bisa bertahan lagi, dia baru bisa balik lagi, ke area 80, nah, itu untuk yellow-nya. Oke, untuk bird, silahkan Mas Abdi. BIRD ya, untuk taksi bluebird ya? Benar. Oke, untuk bluebird itu, kalau share technical, dia masih dalam trend konsolidasi ya, di mana range bottom-nya itu di 1310, dengan area resist-nya di 1450. Kemudian, kalau untuk indikatornya, dia belum ada kasih signal, bakal membentuk trend BIRES, atau peluang untuk ribuan gitu. Jadi, mungkin untuk bluebird, itu bisa YNC terlebih dahulu aja, karena juga range-nya itu tidak terlalu lebar ya, kalau untuk konsolidasinya, tadi di 1310 sampai di 1450, ya kurang lebih sekitar 10%, tapi kalau misalnya teman-teman mau manfaat untuk scalping, ya bisa buy one week next aja. Itu sekarang konsolidinya juga lagi di area bottom gitu. Oke, nah itu untuk bird ya. Nah ini ada beberapa saham lagi Mas Abdi, mungkin agak lebih singkat Mas Abdi ya. Untuk review saham SCMA, BACP, YATA. Selamat Mas Abdi. Oke, yang pertama itu SCMA ya Mas? Benar. Oke, untuk SCMA, kalau secara trend-nya, dia masih dalam kondisi BIRES, cuman dia udah mulai ngebentuk area support di 250. Nah, mungkin buat teman-teman bisa cicil untuk buy ya, di 250, dan batasi untuk stop loss-nya di 242. Nah, 242 itu area stop loss untuk SCMA, kemudian untuk target price-nya, untuk peluang di area bottom itu kita prediksi bisa ke 280 terlebih dahulu, kalau mampu break itu ke 300. Itu untuk SCMA. Oke, berikutnya ada BACP, becap, bisa di review Mas Abdi. BCAP ya Mas? BCAP ya? BCAP, becap. Baik, untuk BCAP, ya trend-nya, untuk kondisi sekarang itu masih dalam fase strong bullish ya, karena memang untuk grup MNC sendiri itu sebelumnya memang, kalau kita perhatiin dari kondisi fundamental, harga sahamnya cukup banyak yang terdiskon. mungkin ini salah satu pengaruh kenaikan BCAP juga karena grup ya, kalau sahamnya rata-rata mengalami kenaikan, ya biasanya saham-saham holding group itu, dia ikut gitu, untuk pergerakan, karena faktor psikologis dari aku pasar sendiri. Nah, kalau untuk kondisi sekarang, itu cukup perawan untuk area profit taking di kondisi hari ini, mungkin bisa tunggu, untuk BCAP itu, apakah dia mampu bertahan di atas 250? nah 250 itu ada area support, karena kondisi hari ini juga mengalami koreksi ya dari sebelumnya, walaupun candle-nya hijau, karena open-nya tadi langsung drop ke bawah, dan close-nya di atas dari open, jadi candle-nya hijau. Jadi buat teman-teman mungkin, kalau lihat grafik, ya jangan terkecoh ya dengan grafiknya, karena kalaupun kondisi candle-nya hijau, itu kita lihat di harga previous-nya. previous-nya itu dia berada-ada cukup tinggi di atas gitu, di kisaran 86 ya, 86, kemudian untuk kelas hari ini di 272. Nah, untuk BCAP itu bisa WNC dulu, kita tunggu apakah dia mampu retest di area 250. Oke, nah itu untuk BCAP ya. Berikutnya ada IATA dan SMMP, silahkan direview masaknya. Oke, untuk IATA itu, ini sama ya dengan, satu holding group juga dengan BCAP tadi, karena IATA juga kemampuan disupkan dia, mendiversifikasi, eh bukan, mengalihkan lini bisnisnya, dari transportasi ke tambang ya, ke tambang pertambangan. Nah, ini mungkin menjadi salah satu hal yang menarik bagi sahamnya. Kalau secara teknikal, itu IATA dia ada area resist di 170 ya, di mana tadi sempat lower-nya mendekati area tersebut, di 172 tadi, untuk supportnya sendiri di 170. Untuk IATA itu bisa manfaatin, entry buy-nya mendekati di 175, kemudian batasi stop loss-nya di 169, dan target price-nya itu di 200 untuk IATA. Oke, nah itu untuk IATA ya. Berikutnya ada sang SMMT, dan price, mas Abid, silahkan. Oke, untuk SMMT, baik, untuk SMMT ini kalau secara teknikal, dia bakal ada peluang penguatan, walaupun hari ini itu, ditutup koreksi ya, untuk SMMT sendiri, karena kalau untuk kondisi teknikalnya, memang area di 520 itu, juga rawan untuk profit taking. Nah, mungkin untuk penutupan hari ini itu, memang sih profit taking yang cukup besar bagi SMMT ya, karena secara kinerja keuangan, SMMT itu cukup ada perubahan yang drastis, perbaikan kondisi keuangannya, dan kalau secara teknikal, bisa manfaatin untuk buy on weakness, itu di area 440, karena juga hari ini dia auto-reject bawah ya. Jadi kita prediksi untuk, sorry, untuk entry levelnya bisa manfaatin mungkin, dari 440, 420, kemudian kita prediksi Pak, kalau ada peluang rebound, itu kebalik lagi ke level 494, dan tetap batasi ya, untuk stop lossnya, di 434. 434 ya, untuk SMMT. Berikutnya Sampras. Bagaimana Mas Habiti? Silahkan. Oke, untuk Sampras ini, dia masih dalam trend konsolidasi, cuman, hari ini cukup menarik nih candle-nya, karena dia berhasil close dari, area sideways, minornya itu di, di 258 sebelumnya, untuk resist terkecil ya, resist minornya itu di 258, dan hari ini close di 262. Untuk besok, kita prediksi bakal ada peluang penguatan, itu dengan target kenaikannya di 284, kurang lebih sekitar 8% ya, kenaikannya kita prediksi. Nah, mungkin bisa manfaatin untuk, buy di level 262 ini, atau di 264. Oke, targetnya di 284. Oke, nah itu untuk Pras ya, di X-Viewers ya. Nah, ini terakhir Mas Habiti ya, masih Pak Roni ya, ini entry, jadi entry di harga berapa nih? Untuk Telkom, BBB, SMDR, entry-nya di harga berapa? Silahkan Mas Habiti. Oke, yang pertama untuk Telkom. Untuk Telkom, untuk entry levelnya, itu mungkin bisa manfaatin area 4300, 4300 itu area entry untuk Telkom yang menarik ya. Kemudian, setelah itu, sama apa ya? Telkom? BBYB. BBYB. Bang Nio. Oke, untuk BBYB, untuk entry levelnya itu mungkin bisa pembubrik ketika di atas dari 2450 ya. Kalau dia mampu break di 2450, itu prediksi bakal ada peluang penguatan lanjutan. Cuma kalau untuk kondisi sekarang, itu kita belum saling untuk entry, karena secara pola, dia masih berpeluang koreksi, dan indikatornya juga belum ada konfirmasi apakah bisa melanjutkan penguatan atau tidak. Oke, itu untuk BBYB ya. Yang terakhir, SMDR. Mas Habiti, silahkan. Oke, untuk entry SMDR mungkin udah kelewat ya, karena dia break area resist di 1270. Nah, selanjutnya ketika dia berhasil break di 1270, itu kita udah mulai entry mungkin di kisaran 128, 1280, atau 1300 paling mentoknya. Nah, kondisi sekarang itu dia sudah di 1365. Kalau kita mau test entry di kondisi saat ini, itu mungkin ibaratnya kebeli ke pucuk ya. Kebeli di pucuk, itu mungkin resikonya kalau dia koreksi akibat profit taking. Karena kenaikan untuk hari ini kurang lebih sekitar hampir 20% ya. Untuk SMDR sendiri. 22% ya? 21,9? 21 ya, 21,8. Nah, itu kenaikan cukup signifikan untuk perdagangan hariannya. Jadi, kalau untuk entry di kondisi udah naik setinggi ini, mungkin agak beresiko. Oke, nah, itu SMDR ya? Kalau SMDR ya? Mungkin tunggu koreksi untuk SMDR ya. Oke, berarti untuk SMDR tunggu koreksi dulu baru bisa untuk masuk ya, Mas Abdi ya? Berarti gue enci ya? Oke, nah itu ini source ya terkait sampai di sam.com, bbnb dan SMDR. Nah, apa yang diisi Mas Abdi ini untuk hari ini? terkait dengan ISG? Silahkan. Baik, untuk ISG itu prediksi di minggu depan bakal ada peluang penguatan, karena juga untuk hari ini candle candlesticknya itu membentuk bulis harami ya. Bulis harami dan biasanya kalau udah candlesticknya bulis harami dan indikatornya masih berada di area konfirmasi bulis, itu bakal ada peluang penguatan dan harapannya bisa mampu break di 6910 ya. Dan tetap batasi mungkin kalau untuk level koreksi ISG sendiri itu di 68-58 tergantung informasi dari pasar global juga nih. Kalau seandainya pasar global yang koreksi lebih dalam lagi, bisa jadi kita terpengaruh juga. Karena memang ya kalau perang dunia kan gunjang-gunjang tentang dunia keuangan itu sangat besar. Nah, Indonesia kemarin itu terhadap serangan perdanaan Rusia ke Ukraina itu udah membuat pasar saham itu ambrol kalau di Indonesia itu 1,8 ya. 1,8 persen hampir kemarin. Sedangkan di pasar global seperti di Rusia sendiri yang bersangkut langsung ya dengan aktivitas perang tersebut itu turunnya sampai di 30 persen gitu minus untuk indeksnya. Nah, kita takutnya nanti ada informasi selama 4 hari ini ya Sabtu Minggu sama 3 hari. Nah, 3 hari ini kita nggak tahu nih apakah ada aktivitas serangan balasan nantinya dari pihak Ukraina dan sekutu. Nah, kalau seandainya ada otomatis itu juga mempengaruhi market di minggu depan. Tetap itu ya dan tetap juga ini cermati untuk sektor-sektor yang diuntungkan nantinya. Biasanya kalau apapun kondisinya biasanya ada sektor yang bisa terhampat ada juga sektor yang diuntungkan oleh aktivitas tersebut. Nah, mungkin itu untuk indeks. Oke, 3 rekomendasi Mas Abdi. Eh, tadi indeks ya? Silahkan Mas Abdi. Next, terus. Silahkan. Oke, untuk rekomendasi sahab lagi ya? Tadi indeks ya? Ya, 3 rekomendasi sahab oleh Mas Abdi. Silahkan. Untuk arah sini, silahkan. Baik, untuk 3 rekomendasi sahab mungkin yang pertama itu ada sahab Bank Danamon ya, BDMN. Untuk Bank Danamon itu bisa cermati untuk entry level-nya di 2350 hingga 2390. Kemudian target price-nya untuk Bank Danamon itu di 2.500 dan batasi stock loss Bank Danamon itu di 2.300. Nah, target setelah 2.500 itu untuk Bank Danamon kita prediksi bisa ke 2.700. Oke, ya mungkin itu ya untuk saham yang pertama itu ada saham Bank Danamon tadinya. Nah, kemudian saham kedua yang teman-teman bisa perhatiin itu ada saham MDKA. Oke. nah, untuk saham MDKA itu untuk entry level-nya di 38, sorry, di 3.900 3.900 itu untuk entry level MDKA. Itu kita tunggu ketika dia mampu break di atas 3.900. Nah, kemudian batasi stock loss-nya untuk MDKA itu di 3.780. Oke. 3.780 dengan target price untuk MDKA itu di 4.100. Oke, saham ketiga Mas Abdi, silakan. Oke, untuk saham ketiga saham ketiga itu mungkin bisa perhatiin untuk SMGR ya. Semen Inggris ya. SMGR itu untuk entry level-nya di 7.150 hingga 7.250 kemudian untuk stop loss dari SMGR itu ada di 6.750 dan target price untuk SMGR itu di 8.000 hingga 8.850 Oke. 8.850 ya. 50. Oke, nah itu ada 3 saham ya di sewers ya. Tapi sebelum kita lanjutkan Mas Abdi ada pertanyaan ini sangat menarik Mas Abdi. Tiker trik ya. Dengan naiknya kontrak migas dunia nih. Apakah ikut menekan harga migas dalam negeri jika pendek maupun jika panjang? Silakan Mas Abdi. Oke, kalau terkait dari peningkatan ini ya kenaikan harga minyak dunia kalau untuk jika pendeknya itu pasti ini ya berdampak terhadap perusahaan-perusahaan di sektor tersebut. Nah, kemudian kalau untuk jangka panjang biasanya kenaikan kontrak minyak ini ya pasti berkorelasi dengan apa sih sebenarnya terjadi dengan perdagangan di internasional sendiri. Nah, seperti kejadian sekarang itu ya itu terkait perang dunia ketiga antara Rusia dan Ukraina dimana ya kebutuhan akan minyak itu pasti tinggi nantinya di saat terjadinya perang. Nah, mungkin itu yang menjadi sentimen menarik bagi harga komunitas tersebut gitu. Nah, kemudian kalau untuk prospek jangka panjang yang kita bisa prediksi apakah dari tanggapan ini ya, dari aksi rusi perserangan perdanaan Rusia kemarin apakah dari pihak lawan atau musuhnya Ukraina dan sekutunya sendiri itu nanti ada responsif yang besar. Kalau seandainya ada responsif yang besar bisa jadi untuk harga komunitas seperti emas ataupun minyak itu bisa melambung tinggi. Nah, ataupun beberapa sektor energi seperti Yabatubara mungkin bisa berdampak juga. Nah, mungkin itu bisa menjadi salah satu acuan yang cukup menarik bagi investor untuk di sektor tersebut ya. Karena kalau untuk jangka panjangnya pasti perusahaan ya biasanya setelah 6 bulan atau lebih dari 3 kuartal baru berdampak terhadap kondisi keuangannya. Karena nggak mungkin kan harga komunitas naik hari ini besok pagi perusahaan cetak laba bersih langsung kembali 100% nggak mungkin kan. Karena dia perlu proses untuk produksi, distribusi, dan penjualan sebagainya. Oke, nah, tidak tersebut ya terkait dengan minyak ya. Oke, nah tadi ada tiga saham ya yang direkomendasikan oleh Mas Abdi ada Bang Danamon itu range baik di 2350 sampai 2390 targetnya ke 2.000 terdekat ya 2.500 dan target berikutnya ke 2.700 stop loss-nya di 2.300 saham kedua ada MDKA itu bisa dibeli apabila dia menyentuh di harga 3.900 untuk MDKA targetnya ke 4.100 stop loss-nya di 3.700 80 yang ketiga ada saham SMGR itu bisa range-nya di 7.150 sampai 7.250 targetnya ke 8.000 atau juga 8.850 nah stop loss-nya di 6.750 jadi ada tiga saham jadi sewers ya bisa untuk dipantau untuk hari ini tetap keputusannya tangan ediksi worse jangan sampai Mas Abdi karena Mas Abdi merekom dibeli gak taunya ESG turun gitu kan market ada perang-perang dunia ini agak rawan Mas Abdi nah jadi ediksi worse juga pantau juga ya market saya juga kaget kemarin Mas Abdi pas kita lagi gak memberikan materi SPM Mas Abdi kalau pasar modal saya lihat itu hijau ya kenapa ESG langsung anjlok 1% lebih hampir 2% kemarin ya tapi sempat indeks Rusia juga 28% kemarin Mas Abdi turun ya turun untuk indeks Rusia oke mungkin itu ediksi worse ya tetap apa namanya pantau juga dan lihat juga kondisi pasar untuk hari Senin oke ada lagi mas Abdi disampaikan silahkan ya mungkin tadi udah sampaikan juga ya terkait beberapa rekomendasi dan review market kita ya tetap semua disclaimer on setiap keputusan investasinya ada di teman-teman semua kalau bisa lakukan analisa kembali ya dan kalau pun mau ikut rekomendasi kita tetap ikuti atau disiplin terhadap trading plan-nya kan ada untuk level entry ada untuk level batas top loss-nya ada untuk area taking profit juga nah usahakan disiplin kadang ya ada yang sebagian ikut rekomendasi tapi dia nggak disiplin terhadap apa yang direkomendasikan nah itu yang biasanya menjadi penyebab salah satu faktor ini ya bisa menciptakan kerugian yang besar nah mungkin buat teman-teman juga yang mau diskusi atau pantau untuk kegiatan kita bisa follow juga instagram pinterakos sekuritas ya at pinterakos sekuritas selamat menikmati